Di sini, tahapan perencanaannya, kemudian tahapan pelaksanaannya, dan juga tahapan penyusunan laporannya. Jadi tiga proses. Proses perencanaan, proses pelaksanaan, dan proses laporan. Jadi tiga hal itu. Dan dalam gambaran umum pemeriksaan keuangan, atau disebut dengan audit, itu adalah pemeriksaan yang bertujuan memperoleh keyakinan yang membadai. Jadi keyakinan yang membadai apakah laporan keuangan sudah disajikan secara wajar dari semua hal yang material. Sesuai dengan prinsip akutansi yang berlaku umum di Indonesia, atau basis akutansi komprehensif selain dari prinsip akutansi yang berlaku umum. Nah, jadi lingkup dari pemeriksaan keuangan itu merupakan mencari keyakinan yang membadai. Apakah penyajian laporan keuangan sudah wajar, kemudian sudah material, sudah sesuai dengan prinsip akutansi yang berlaku umum. Nah, itulah esensi yang namanya esensi pemeriksaan keuangan. Nah, pemeriksaan keuangan yang dilakukan dalam konteks audit keuangan negara, itu memberikan pernyataan opini. Jadi ada opini tentang tingkat kewajaran yang disajikan. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Tentang Keuangan Negara. Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 ya, tentang kewenangan pemeriksaan keuangan oleh BPK. Nah, ini jadi dasar hukumnya itu. Dan kalau kita lihat metodologinya, yang tadi disebutkan di awal, fase perencanaan, fase pelaksanaan, dan fase pelaporan. Nah, yang dikatakan fase perencanaan, fase yang mana? Yaitu pada fase pemeriksaan tujuan, dan harapan penugasan. Nah, kalau level penugasan itu perencanaan. Kemudian kalau di level pemahaman dari proses entitas, itu masuk pada level perencanaan. Kalau pada pemahaman hasil pemeriksaan, juga masuk perencanaan. Kemudian pada fase pemeriksaan entitas, nah itu pada fase perencanaan. Kemudian fase persiapan. Kemudian fase menentukan kebutuhan. Kemudian fase penyusunan program. Nah, itu semuanya adalah fase perencanaan. Jadi fase perencanaan itu ada 10 tahapan. Sedangkan tahap fase pelaksanaan ada berapa? Ada 10 juga. Mulai dari pelaksanaan pemujian pengendalian, kemudian juga penyesuaian tingkat resiko. Nah, itu adalah fase pelaksanaan. Bukan pada fase perencanaan ya. Kemudian penyesuaian prosedur pengujian, itu fase pelaksanaan. Kemudian pelaksanaan pengujian substantif, itu pada fase pelaksanaan. Evaluasi, itu adalah fase pelaksanaan. Kemudian juga pelaksanaan prosedur tambahan, jika diperlukan. Nah, itu adalah fase pelaksanaan. Kemudian penyusunan dan penyusunan temuan, itu adalah fase pelaksanaan. Kemudian pengolahan surat representasi, itu adalah fase pelaksanaan. Kemudian apa lagi? Pelaksanaan prosedur analisa akhir, itu adalah fase pelaksanaan. Kemudian penilaian resiko, itu adalah fase pelaksanaan. Nah, itu ya. Jadi ada 10. Sedangkan fase pelaporan hanya 2. Apa itu? Fase penyusunan dan fase penyusunan dan pembahasan, yang namanya LHP, laporan hasil pemeriksaan. Kemudian penyusunan konsep akhir, dan penyampaian di LHP. Apa itu? Ikhtisar laporan hasil pemeriksaan. Nah, jadi fase pelaporan 2, fase perencanaan 10, fase pelaksanaan 10. Lantas, baik itu pada fase perencanaan, fase pelaksanaan, dan juga fase pelaporan, disupervisi. Jadi biasanya disupervisi itu oleh atasannya. Artinya, supervisi itu adalah pengendalian. Bagaimana mutunya, mutu perencanaannya, mutu pelaksanaannya, mutu pelaporannya. Jadi ini merupakan supervision quality control, and assurance. Jadi, inilah yang dikatakan 3 tahapan ini saja, yang namanya metodologi pemeriksaan keuangan. Itu ya. Hanya 3 ya. Jadi bukan 4, bukan 2, bukan 1, tapi 3. Nah, tahapan pemeriksaan keuangan, kalau tahapan perencanaan tadi, itulah pemahaman tujuan, pemahaman entitas proses, pemahaman atas hasil pemeriksaan sebelumnya, pelaksanaan prosedur analytical awal, pemahaman atas sistem pengendalian, identifikasi penilaian resiko, penetapan batas materialitas awal, penentukan metode uji petik, uji sampel ya, kemudian pemenuhan kebutuhan pemeriksa, serta penyusunan program pemeriksaan, dan program kegiatan perorangan. Itu fase perencanaan. Fase pelaksanaan, pelaksanaan, istilah kata kerjanya adalah pelaksanaan ya, actuating. Ya, pelaksanaan pengujian pengendalian internal, penyesuaian tingkat resiko, dan materialitas, penyesuaian prosedur pengujian, pelaksanaan pengujian substantif, evaluasi terhadap pelaksanaan pengujian substantif, pelaksanaan prosedur tambahan, ya penyusunan dan penyampaian temuan, kemudian, perolehan surat representasi, pelaksanaan prosedur analitis akhir, penilaian resiko materialitas. Itu adalah fase pelaksanaan. Sedangkan fase pelaporan, ya penyusunan dan pembahasan konsep, ya masih konsep hasil pemeriksaan, dan penyusunan konsep akhir, dan penyampaian LHP. Nah ini. Jadi sumbernya ini dari, yang saya berikan kemarin ya, dari, apa ya, standar pemeriksaan keuangan negara, SPKN, yang sudah saya share minggu lalu. Ya kemudian, yang namanya fase perencanaan tadi, itu ada yang namanya, ini ya, dalam mengukur kinerja pemeriksaan, dan juga standar pemeriksaan, serta panduan manajemen pemeriksaan, tujuan dan harapan penugasan, itu ada yang namanya audit interim. Nah jadi dalam audit interim itu, adalah pengujian SPI. Sejauh mana SPI-nya? Quat atau lemah? Sedang? Nah jika lemah, maka banyak sampel. Pengujian substantif, pengujian analitik makin besar. Kemudian analisa resiko. Yang kedua. Yang ketiga adalah pengujian substantif terbatas. Nah jadi pengujian substantif terbatas, itu adalah pada penilaian audit interim. Nah hasil identifikasi interim-nya gimana? Nah jadi dalam hal ini, ada hasil pelaksanaan pengujian SPI, ada pengutahiran matrik resiko bisnis, dan laporan temuan, apabila ada. Nah jadi ini semuanya dikendalikan juga, di supervisi. Jadi supervisi, kendali mutu, dan memperoleh keyakinan atas mutu. Supervision, quality control, and quality assurance. Nah pada tahapan perencanaan di sini, kita harus memahami tujuan yang diperiksa. Harapan penugasan apa? Harapannya adalah kita dapat menilai efesiensi, kita dapat menilai efektivitas, kita dapat menilai opini. Nah itu dia pemahaman atas tujuan pemeriksaan. Setelah dipahami, maka prosesnya dipahami juga. Sejauh mana prosesnya? Kemudian setelah prosesnya dipahami, lantas hasil pemeriksaan sebelumnya gimana? Apakah ada temuan yang belum ditindaklanjuti? Apakah ada yang temuan yang sebelumnya memang 100% belum ditindaklanjuti? Maka dilanjutkan nanti terhadap prosedur audit berikutnya. Kemudian pelaksanaan prosedur analitik awal. Atau disebut pelaksanaan prosedur analisis awal. Nah ini fase perencanaan tadi, yang 10 ya. Kemudian pemahaman atas sistem pengendalian internal. Kemudian identifikasi dan penilaian resiko. Kemudian penetapan batas materialitas. Kemudian penentuan metode uji petik. Kemudian pemenuhan kebutuhan pemeriksaan. Dan 10 penyusunan program pemeriksaan. Nah jadi ini adalah fase perencanaan. Ada 10 ya. Ini kita hafal mati. Dan dalam perencanaan pemeriksaan yang 10 tadi. Untuk pemahaman tujuan pemeriksaan. Yang ini pemahaman tujuan pemeriksaan. Apa saja prosesnya. Mulai dari regulasinya. Standar pemeriksaannya. Kemudian standar pemeriksaan akutansi pemerintahannya. Jukla-jukla. Panduan pemeriksaannya. Kemudian apa ya. Itu adalah literatur ya. Memahami literatur. Kemudian memahami regulasi ya. Tujuan pemeriksaannya ini adalah. Untuk mengetahui hasil akhir. Sesaran pemeriksaan. Yang diharapkan memberi tugas. Serta mengetahui kriteria. Pengukuran kinerja penugasan. Nah ini adalah contoh harapan dan tujuan pemeriksaan ya. Jadi pemahaman tujuan penugasan. Kemudian lokasi jangka waktu. Kemudian rencana pencapaian hasil. Serta ditandatangani ya. Oleh pengendali teknisnya. Ketua timnya. Dan juga pemberi tugas ya. Atau juga penanggung jawab ya. Atau wakil penanggung jawab. Ini contoh harapan. Contoh harapan dan tujuan penugasan. Dan tahapan perencanaan. Ada tahapan yang kedua. Memahami entitas. Itu maksudnya apa? Memahami entitas di sini. Adalah memahami bagaimana proses bisnis. Ya untuk mendapatkan. Pemahaman yang mendalam. Memadai mengenai proses kerja umum. Dan risiko terkait. Dari tiap proses kerja secara spesifik. Serta mengidentifikasi hal-hal penting. Yang dipahami entitas dalam mencapai tujuan. Jadi di sini kita memahami entitas. Tahapan untuk memahami entitas di sini. Ini ada contoh hasil pemahamannya bagaimana? Contoh hasil pemahamannya ada seperti ini. Ini hasil pemahamannya berupa gambaran umum entitas. Kemudian lingkup-lingkungannya. Ya kemudian hubungan antara lembaga. Ya kemudian juga berupa penyajian. Serta hubungan-hubungan dengan pihak yang lainnya. Nah ini adalah pemahaman atas entitas. Yang ketiga dalam pasok rencana adalah pemahaman hasil pemeriksaan sebelumnya. Jadi pemahaman atas pemeriksaan sebelumnya berupa memperoleh keadaan yang mendalam mengenai kerja entitas. Resiko yang terkait merasakan hasil pelaksanaan tindak lanjut, rekomendasi. Kemudian menilai pelaksanaan tindak lanjutnya. Jadi kalau sebelumnya ada kurang bayar, maka sudah dibayar enggak? Nah kalau misalnya belum dibayar, maka menjadi temuan lagi. Menjadi temuan untuk ditindak lanjuti. Jadi ini ada temuan dianggap kelebihan atau juga ineficiency. Sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar nilai 15 juta. Belum di-store, maka harus di-store. Maka di-follow up, temuan atas hasil pemeriksaan sebelumnya. Itu pasok rencanaan. Yang inilah contoh hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Bulan Juni berapa di-store-nya temuan itu? Rekomendasinya apa? Kemudian status tindak lanjutnya. Status tindak lanjutnya, kemudian nilai penyerahan asetnya berapa. Jadi tempat tanggal. Jadi memang kalau kita berhubungan dengan yang namanya temuan hasil pemeriksaan, kalau kita statusnya sebagai auditi, maka idealnya harus kita follow up dalam 3 atau 4 hari. Yang sebelumnya ada temuan misalnya kurang bayar. nilainya 600 ribu, maka harus dikembalikan ke tas daerah. Yaudah, transfer saja. Kalau memang terbukti. Jadi jangan sampai temuan hasil pemeriksaan tahun sebelumnya itu ada. Idealnya temuan hasil pemeriksaan itu 0, seperti ini. Karena nanti akan ada rekapitulasi hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Kemudian dalam perencanaan pemeriksaan, yang keempat adalah pelaksanaan prosedur analitis awal. Itu proses yang bagaimana? Yaitu pelaksanaan prosedur analitis awal membantu pemeriksa merencanakan sifat saat lingkup prosedur lain di tahap selanjutnya dan prosedur pemeriksaan yang akan digunakan untuk memperoleh bukti pemeriksaan untuk saldo akun atau kelas transaksi. Jadi sifat dari pelaksanaan prosedur analisa awal ini kita mau lihat apa? Akun belanjakah? Akun kewajibankah? Akun aset? Dan sebagainya. Itu adalah pelaksanaan prosedur analisis awal. Yang sifatnya, saatnya, dan lingkupnya. Dan untuk pelaksanaan prosedur analisa awal, kertas kerjanya ini. Jadi kertas kerjanya, pelaksanaan atas laporan keuangan berapa silpa? Berapa kas? Berapa kas di Bendahara? Berapa kas di BLUD? Kemudian berapa utang? Nah, ini yang namanya adalah fase prosedur analisa awal. Prosedur analisa awal ini diisi. Nah, ini diisi. Kemudian di review. Yang namanya analisa vertikal dan analisa horizontal. Jadi analisa vertikal dan analisa horizontal. Jadi kalau dia vertikal ini, kalau horizontalnya seperti ini. Jadi ini urayan, kemudian bersamaan. Inilah yang namanya analisa vertikal dan analisa horizontal. Jadi setiap namanya prosedur itu harus ada dokumen apanya ya, kertas kerjanya. Kemudian yang tahapan yang kelima, memahami sistem pengendalian internal. Jadi dalam memahami sistem pengendalian internal, lingkupnya bagaimana? Memahami sistem pengendalian internalnya. Bertujuan mengkaji pengendalian internal yang diterapkan oleh entitas dalam menjalankan kegiatannya secara efektif dan efesien. Yang mengkaji kemungkinan terjadinya salah saji atau juga curang. Dalam tahap ini, pemeriksa melakukan penilaian salah saji yang disuatkan oleh hal-hal resiko lingkungan SPI. Jadi pemahaman atas sistem pengendalian internal misalnya bagaimana? Bendahara. Apakah bendahara dijabat oleh orang yang sama? Tentu saja itu pelanggaran atas sistem pengendalian. Kalau itu terjadi, maka lingkup dari pemahaman atas sistem pengendalian ini berimplikasi pada kuat atau juga makin intensnya prosedur berikutnya, yaitu prosedur analitis. Jadi ditelah dan dibuat matrik penilaian resiko. Sejauh mana levelnya? Level rendah, level sedang, atau level tinggi yang namanya? Kelemahan atas sistem pengendalian internal. Tahapan yang kelima. Tahapan yang keenam, identifikasi penilaian resiko awal. Nah ini tadi, pemahaman atas sistem pengendalian internal didokumentasi. Jadi ini yes or no. Kuat atau lemah kan? Misalnya, itu tadi, jabatan bendahara tidak dijabat oleh rangkap jabatan. Tidak ada rangkap jabatan. Ya. Atau tidak. Ternyata memang di lapangan dirangkap oleh si A, dirangkap oleh si B. Maka, nah diisi ini ya. Jadi jangan kosong. Wajib diisi yang namanya menilai resiko pengendalian level entitas ya dan khususnya. Dan diketahui, ya ketua tim, ditanda tangani ketua tim, kemudian supervisor atau pengendali teknis, kemudian juga, apa ya, ditanda tangani oleh penanggung jawabnya. Lantas ditanda tangani oleh tim kepala perwakilan. Kemudian tahapan yang kena, identifikasi dan penilaian resiko awal. Nah, tahapan ini gimana ini? Tahapan ini adalah mengkaji, menilai resiko, agar dapat disusun prosedur pemeriksaan yang difokuskan pada area resiko yang disebabkan oleh salah saji ataupun fraud. Sehingga pemeriksaan akan menjadi efektif dan efesien. Nah, jadi lingkupnya adalah berapa persen resikonya. Jadi resikonya itu berdasarkan pada regulasi. Ya, penilaian ini di SPKN, ya sistem pemeriksaan keuangan negara yang sudah saya share kemarin 2017. Kemudian di SPAP, ya kan? SPAP sampai 16, ya. Sudah saya share juga. Kemudian juklak pemeriksaan itu biasanya ada. Kemudian juknis penilaian resiko ada. Kemudian panduan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Kemudian kita buat matriks penilaian resiko dan juga pemeriksaan keuangan. Nah, matriks penilaian resiko, resiko itu ada tiga, ya. Ada yang namanya inherent risk, ada yang namanya detection risk, ada yang namanya control risk. Ya, itu maka dikatakan perkaliannya disebut dengan average risk, resiko rata-rata, ya kan? Dan resiko rata-rata itu adalah resiko rata-rata tertimbang, ya. IR dikali CR, atau juga AR dibagi IR dikali CR. Nah, ini ya. Terubuhnya. Dan matriksnya itu disusun, ya. Disusun di dalam yang namanya, didokumentasikan, ya. Didokumentasikan dalam KKP, kertas kerja pemeriksaan, ya kan? Dibuat oleh siapa? Direview oleh siapa? Disetujui oleh siapa? Ya, meliputi itu, ya. Yang namanya matriks resiko. Ya, resiko perubahan kebijakan, ya. Kemudian juga resiko terhadap apa, ya? Resiko terhadap entitas, ya. Yang diperiksa, ya. Sampai pada langkah referensinya, ya. Nah, ini diisi. Nah, jadi contoh matriks penilaian resiko, ini ada topiknya khusus, ya. Ya, misalnya apa, piutang. Ya kan, piutang itu piutang bagi hasil pajak provinsi. Nah, di sini sejauh mana ya, resikonya signifikan, ya. Kemudian akun yang terkait pendapatan, ya. Dan juga penerimaan. Ya, kemudian juga informasi lain. Kurang lebih atau juga salah bayar, ya. Kemudian tidak dilakukan pencocokan, apakah ada? Ya, kalau memang misalnya ada, maka strategi pemeriksaannya apa? Strategi pemeriksaannya ya adalah tidak menjadi fokus pemeriksaan. Kalau memang ini resikonya nol, ya. Atau resikonya kurang. Nah, jadi artinya apa? Pengendaliannya bisa diandalkan, ya. Dengan kata lain, pengujian substantifnya terbatas, ya. Tidak perlu banyak, ya. Jadi pengujian substantif terbatas atau tidak dilakukan apabila matrik pengendalian resikonya rendah, ya. Jadi dapat hanya substansi saldo saja, ya. Artinya sampelnya banyak atau kecil. Kecil saja, ya. Karena hasil dari matrik penilaian resiko piutangnya rendah. Ya, sampelnya kecil saja, ya. Hanya satu, hanya dua, ya. Karena SPI-nya bagus, ya. Kemudian juga prosedur analitis dan uji akurasi merupakan prosedur utama, ya. Kemudian juga dari tiap pos, gitu ya. Matrik risikonya dinilai, Bapak-Ibu. Jadi belanja tak terduga, piutang, ya. Biasanya akun apa yang dominan? Belanja, ya. Atau misalnya piutang, ya. piutang pendapatan, ya. Ya, kalau dia kalau OPD biasa, ya, maka dia adalah ininya, ya. Dari pos belanja. Tapi kalau dari OPD misalnya dinas pendapatan, maka akunnya adalah akun matrik risikonya dinilai adalah akun piutang dan akun pendapatan, ya. Karena yang namanya OPD SKPD, gitu kan. SKPD biasa, ya. Dia hanya belanja, ya. Jadi hanya dari pos belanja saja. Ya, mungkin ada yang mau kita diskusikan. Silahkan. Ada? Cukup jelas, ya. Baik. Kemudian, tahapan yang ketujuh dari level perencana adalah menetapkan batas materialitas. Nah, yang dikatakan materialitas itu apa? Ya, materialitas dalam perencanaan publik saat dilakukan, yaitu materialitas untuk laporan keuangan secara keluhan. atau PM, ya. Kemudian, TM. Materialitas pelaksanaan untuk golongan siklus. Nah, jadi di sini dasarnya adalah SPKN, ya, standar audit SPAP, jukla pemeriksaan, jukla penentuan materialitas, dan panduan pemeriksaan, ya. Jadi, diisi, ya, setiap prosedur ini harus ada KKP, ya, kertas kerja pemeriksaannya. POM materialitas dan POM alokasi materialitas. Nah, inilah bentuk POM-nya. misal, ya, dasar penentapan materialitas total belanja, ya. Pemda X merupakan pemerintah daerah yang baru berusia 5 tahun, dimetarkan tahun 2006. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemda X sedang dalam harap meningkatkan pembangunan infrastruktur. Sehingga Pemda X banyak melakukan pembangunan infrastruktur dan mengeluarkan belanja, ya, yang cukup besar dan layak untuk dijadikan sebagai dasar penentapan materialitas. Selain itu, nilai total belanja di neraca cukup tinggi, ya. Pengguna laporan keuangan diperkirakan akan tertarik. Mengetahui penggunaan dana untuk pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan. Nilai laporan keuangannya berapa? 600 miliar atau 540 miliar. Dari opini tahun lalu, apa? WDP. Ya, maka efek rekrisnya 3 persen. Nah, faktor kualitatifnya apa? Kalau 3 persen ini kuantitatif, ini adalah kualitatifnya. Pemda belum melakukan langkah perbaikan sebagai tindak lanjut rekomendasi BPK pada pemeriksaan tahun sebelumnya meskipun perbaikan tersebut dibutuhkan untuk dapat memperbaiki pencatatan akutansi. Namun, Pemda X belum terlalu serius melaksanakannya. Maka, tentukan berapa nilai materitasnya? 2 persen. Maka, 2 persen dari 500 dari nilai belanja tadi adalah 10 miliar tingkat materitasnya. Jadi, interpretasi umumnya secara kuantitatif penentuan matriksikonya 10 miliar. Yang punya arti apabila terdapat nilai salah saji yang terdapat pada akun laporan keuangan lebih dari 10 miliar ini, maka akun itu mengandung salah saji yang material. Nah, kalau dia salah saji material yang kurang dari 10 miliar, maka akun tersebut tidak mengandung salah saji yang material. Jadi, kalau dia tidak mengandung salah saji yang material, maka tidak ada pengecualian terhadap akun-akun. Nah, dampaknya ke opini. Nah, contoh materi, pelaksanaan alokasi tingkat materilitas itu, nah inilah dia. Jadi, presentasinya dibuat dalam kertas kerja seperti ini. dan tahapan yang ke-8 adalah metode uji petik. Nah, ini tahapan yang bagaimana? Yang menentukan metode dan teknik pemilihan uji petik yang dapat dalam pengujian substantif yang dilaksanakan meliputi sampel uji pengendalian dan sampel untuk uji substantif. Metode uji petik dapat menggunakan statistik dan juga non-statistik. Jadi, dalam metode uji petik, jadi kita bisa gunakan metode simple random sampling, proportional random sampling, word sampling, itu semuanya menekatkan metode statistik. Kalau metode non-statistik, judgment. Auditor hanya mengambil transaksi yang besar-besar saja, maka itu adalah non-statistik. Tapi, kalau mau sampel besar, sampel kecil dengan random, maka pakai teknik statistik. Itu bedanya. sampel pengujian pengendalian dan sampel pengujian substantif. Jadi, dua hal. Sampel pengujian pengendalian dan sampel pengujian substantif. Dan itu didokumentasikan. Uji substantifnya apa? Uji pengendaliannya apa? Uji substantifnya atas atribut, kalau di uji apa ya, pengendalian atributnya adalah quick sample size, sequential atau juga stop on go atau juga discovery. Nah, kalau itu di uji substantif, maka dengan apa ya, un-stratified main per unit atau stratified main per unit atau different estimation sampai pada ratio estimation atau juga monetary unit sampling atau formalization atau jadi cocok digunakan jika hanya lebih saji atau overstatement yang terjadi pada jumlah kejadian yang sedikit kalau un-stratified main per unit rata-rata sampel digunakan memproyeksikan nilai estimasi total kalau stratified populasi dibagi atas beberapa serata dan sampel diambil dari beberapa serata dan stratified sampling menggunakan berapa? 10? dibanding dengan unsurified main per unit 16-nya nyusul tadi 1 orang nggak tahu mungkin 4 di dalam nggak kenal nah itu ya jadi inilah yang namanya uji petik jadi uji petik 2 ya uji subsantif dan uji pengen dalian ada yang mau didiskusikan silakan izin bertanya pak iya silakan izin bertanya bagaimana cara menentukan nilai bersih resiko inherent dengan membeda tanya nilai bersih dengan nilai bersih resiko residual ya misalkan menentukan resiko inherent detection and control ya resiko inherent berdasarkan pada pasif perencanaan gitu kan pada perencanaan misalnya misalnya adalah dinas PPKAD maka resiko inherentnya lebih besar nggak dengan dinas tantor camat misalnya ya tentu saja resiko pemeriksaan di dinas PPKAD lebih besar ya kenapa ya karena dia mengelola akun pendapatan nah sementara PPKAD dinas yang lain tentu saja itu hanya mengelola akunsi pelayanan puskesmas misalnya kan nah tentu saja resikonya beda nah jadi inherent risk detection risk and control risk tergantung pada lingkungan pengendaliannya ya sejauh mana lingkungan pengendaliannya bobotnya ya maka berpengaruh terhadap resiko jadi resiko itu sangat tentukan pada lingkungannya lingkungan pengendalian maka misalnya tadi dinas pendapatan daerah maka resikonya atau juga materitasnya atau resiko yutang resiko pendapatan itu lebih besar ya dibanding dengan dinas lain maka lebih besar selalu ya berpengaruh pada uji petiknya yang lebih besar dibanding dengan antor camat nah itu caranya menentukan detection risk and control risk nah untuk uji sampel pengujian pengendalian pemeriksa ingin menguji suatu atribut pengendalian asersi klasifikasi ya dari hasil penilaian awal dan resiko pengendalian diperoleh nilai resiko awal pengendalian adalah rendah ya resiko pengendalian rendah tadi kan penilaian resiko itu dua tadi ya resiko pengendalian dan resiko apa ya resiko pengendalian dan pengujian pengendalian dan pengujian substantif nah di level pengendaliannya rendah maka pemeriksa menetapkan tingkat toleransinya sebesar 5% nah dengan tingkat keyakinan 95% tentukanlah jumlah sampel yang harus diambil pemeriksa agar sampel yang diambil dapat mewakili populasi jika pemeriksaan tahun lalu diketahui tingkat deviasi dan kesalahan sebesar 1% dan juga yang kedua jika hasil dari pengujian diperoleh deviasinya sebanyak 3 disimpulkan apakah hasil pengujian pengendalian mendukung penilaian awal atau atas rupiah atau juga tidak jadi disini sangat ditentukan daripada tingkat toleransi jadi tingkat toleransi tingkat kesalahannya makin besar maka tingkat toleransi makin kecil nah apabila tingkat toleransinya makin kecil maka jumlah sampelnya makin besar jadi kita lihat disini jumlah ukuran sampel 90 maka tingkat deviasinya akan makin tinggi kenapa semakin kecil sampel maka semakin besar peluang sampel yang tidak terdeteksi kalau dia semakin besar semakin kecil ukuran sampel maka deviasinya makin besar jadi ini ukuran sampel 90 standar deviasinya 8,4 sementara ukuran sampelnya 100 maka standar deviasi kesalahannya 7,6 jadi dengan demikian karena apa ya tingkatnya 8,6 maka tingkat toleransi pada toleransi 5% hasil pengujian pengendalian tidak mendukung penilaian awal atau risiko pengendalian disimpulkan tidak rendah atau pengendalian tidak efektif jadi ada hubungan antara ukuran sampel dengan standar deviasi dalam menentukan jumlah sampel kemudian tahapan yang kesemilan itu adalah tahapan pemenuhan kebutuhan pemeriksaan jadi tahapan pemenuhan kebutuhan pemeriksaan adalah keahliannya sebaiknya orang akutansi atau orang teknik sipil kalau memeriksa dinas TUD nah itu kan dalam pemenuhan kebutuhan pemeriksaan dalam perencanaan itu harus ditentukan misalkan terkait dengan proyek pembangunan jalan lebih banyak insinyur atau sarjana teknik dibanding dengan sarjana ekonomi misalnya kalau dinas PPKD maka lebih banyak akuntan dibanding dengan insinyur atau sarjana sospol nah tentu saja itu pada fase perencanaan pemenuhan kebutuhan pemeriksa memberitahu anggota tim pemeriksa mengenai penugasan yang dilakukan kemudian membagi tugas nah itu tahapan pemenuhan kebutuhan dan yang 10 dari tahapan perencanaan adalah menyusun program pemeriksaan dan program kegiatan perorangan nah jadi tujuan penyusunan pemeriksaan ini adalah merangkum seluruh tahapan perencanaan jadi tahapan 10 merangkumnya mendokumentasikannya memastikan bahwa hasilnya semuanya sudah didokumentasikan jadi ada 10 tahapan perencanaan kemudian nah dan inilah ya contoh P2 nya jadi program pemeriksaan itu dari fase perencanaan nah ini dicusun ya dalam bentuk program pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2000 sekian dari pemerintah kabupaten X lingkupnya kemudian hasil apa ya hasil penilaian lainnya nah ini dirangkum sebagai berikut dan contoh PKP gitu ya atau apa ya kertas kerja pemeriksaan sebagai berikut jadi hasil dari akun ini prosedur pemeriksaannya apa hasilnya apa referensinya apa jadi bisa aja dari akun tertentu atau akun tertentu prosedur pemeriksaan dilakukan hasilnya 0 bisa aja bagus kemudian tahapan pelaksanaan disini ada 10 nah tahapan pengujian pengendalian internal inilah dia jadi tahapan pengujian pengendalian internal meliputi apa pengujian substantif mendalam dan pengujian substantif terbatas jadi ada dua saja yang namanya pengujian substantif jadi tidak ada pengujian substantif rendah tetapi pengujian substantif mendalam dan berbatas nah ini ya dan diisi formnya hasil pengujian atas belanja atas aset dan atas persediaan kalau misalkan OPD adalah OPD dinas pendapatan maka tambah form matrik pengujian pengendalin atas pendapatan OPD yang ada mengelola pendapatan dispenda apalagi kalau sekarang berdasarkan nomenklatur dinas perhubungan kenapa dinas perhubungan karena dinas perhubungan mengelola perparkiran perparkiran ada retribusi parkir nah retribusi parkir berhubungan dengan akun pendapatan nah berhubungan dengan akun pendapatan maka form pengujian substantif mendalam dan pengujian form substantif terbatas memasukkan akun pos pendapatan dan atribut pengendalian belanja modal nah inilah atributnya jadi yang namanya kalau belanja modal dari PP12 tahun 2019 itu belanja ada 5 yang namanya belanja operasi belanja pegawai belanja apa lagi belanja operasi belanja pegawai belanja tak terduga ada 5 kalau dulu kan 2 yaitu belanja langsung belanja tidak langsung jadi belanja langsung dan belanja tidak langsung atribut pengendaliannya ini jadi terkait dengan akun belanja modal nah akun belanja modal ini sampelnya seberapa banyak nah sampelnya tergantung pada tingkat toleransi jadi semakin tinggi semakin rendah tingkat toleransi sampelnya makin banyak nah ini ya jadi tingkat toleransinya makin mengecil jumlah sampelnya makin banyak nah jadi hitungan ukuran sampel presentatifnya diukur dari faktor resiko dibagi dengan tingkat toleransi tahapan yang kedua dari pelaksanaan itu adalah penyesuaian tingkat resiko dan tingkat materitas setelah pengujian pengendalian jadi bagaimana menyesuaikan tingkat resiko nah tingkat materitas ditetapkan pada tahap perencanaan perlu dinilai lagi kesesuaiannya di tahap pelaksanaan apabila diperlukan maka tingkat materitas yang telah ditentukan pada tahap perencanaan dapat diubah ya jadi buatlah matriknya dan isilah pomnya nah inilah matriknya dan ini pomnya nah jadi buat matrik penyesuaian resiko materitas didokumentasikan ya sebagai KKP ya nah tahapan yang ketiga penyesuaian prosedur pengudian nah penyesuaian prosedur pengudian apabila berdasarkan hasil pengudian pemeriksa menilai resiko pengendaliannya rendah atau sedang maka pemeriksa dapat mempertimbangkan melakukan uji substantif terbatas sebaliknya pemeriksa harus mempertimbangkan melakukan uji substantif mendalam apabila hasil dari pemeriksaannya menunjukkan ini ya pengendaliannya apa ya semakin tinggi ya artinya resiko tinggi maka pengudian substantif makin tinggi jadi jadi direpisi dari fase pelancana terdapat pada fase pelaksanaan setelah adanya setelah melalui pelaksanaan pengudian pengendalian internal dan penyesuaian tingkat resiko serta menentukan tingkat materialitas dilakukanlah namanya penyesuaian prosedur pengudian tahapan yang keempat pelaksanaan pengujian substantif nah dalam pelaksanaan pengujian substantif meliputi ya artinya pengujian atas transaksi akun serta mengungkapkan dalam laporan keuangan yang diperiksa pengujian tersebut memperhatikan keselai dengan standar standar akutan pemerintahan kecukupan pengungkapan efektivitas sistem pengendalian dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangannya jadi pengujian substantif atas saldo dilakukan memperoleh laporan keuangan entitas dan diperiksa pengujian substantif atas transaksi dan saldo dapat dilakukan pada pemeriksaan interim tapi hasil pengujian tersebut perlu direview lagi pada saat pelaksanaan pemeriksaan jadi disini diminta aserti manajemen atas belanja modal aset tetap dan juga persediaan masing-masing dari akun ini namanya pelaksanaan pengujian substantif nah jadi ini untuk uji substantif pemeriksaan pendapatan dan piltang resikonya berapa persen maka kalau resikonya makin tinggi maka prosedur pengujiannya diperluas apabila pemeriksaan belanja barang dan juga jasa resikonya rendah maka prosedur pengujiannya sampelnya terbatas nah ini matriknya tahapan yang lima adalah evaluasi evaluasi terhadap pelaksanaan substantif meliputi apa ya dari matrik yang sudah disusun jadi dari matrik yang sudah disusun di evaluasi dampaknya terhadap transaksi dampaknya terhadap akun dampaknya terhadap pengungkapan apakah akun pengungkapan di tingkat materialitas saldo akun itu melampaui atau tidak melampaui dari tingkat materialitas yang sudah ditetapkan jadi disini adanya komunikasi kesalahan penyajian dilakukan nah jadi disini adalah contoh uji petik jadi uji petik terhadap total saldo akun misalnya 42M dengan tingkat toleransi dengan ekspektasi penyajiannya sekian persen maka resiko deteksinya sekian persen dengan ukuran sampel seperti itu maka tidak didapatkan jumlah pada sampel 12% maka total salah sajinya sebesar ini dan proyeksi salah saji seluruhan sebesar ini sedangkan resiko samplingnya sebesar ini maka kesimpulannya adalah akun wajar karena apa karena perhitungan sampel salah sajinya lebih kecil dibanding dengan resiko sampling nah ini jadi tidak perlu diperluas artinya kesimpulan hasil evaluasi total salah sajinya hanya 395 juta sementara proyeksi salah saji 679 juta resiko sampling 2 miliar sehingga batas salah sajinya proyeksi salah saji ditambah resiko sampling 3,5 karena batas salah saji masih lebih kecil daripada total seluruhan disimpulkan akun itu diuji wajar dalam pangkat jadi menggunakan aplikasi diberikan informasi proporsi nilai akun disampel terhadap populasi dengan contoh sebesar 32% jadi pemeriksa harus mempertimbangkan salah saji secara kualitatif saat nilainya di bawah batas salah saji secara kualitatif tahapan yang ke-6 dari pelaksanaan yaitu pelaksanaan prosedur tambahan nah jadi pelaksanaan prosedur tambahan dilakukan kalau apa ya dilakukan kalau pemeriksa merasa bukti yang diperoleh hasil dari pengujian substansi belum memadai nah kalau dia belum memadai harus ada prosedur tambahan jadi prosedur tambahan dilakukan apabila ketika dalam proses pengujian menemukan indikasi kecurangan maka dibuatlah yang namanya prosedur tambahan atau juga prosedur alternatif tapi kalau apa ya kalau proses pengujian pengendalian dan pengujian substantifnya tidak menemukan adanya kecurangan maka prosedur alternatif dan prosedur tambahan tidak dilakukan atau nol ya yang ke-7 menyusun dan menyampaikan temuan nah jadi menyusun dan menyampaikan temuan pemeriksa dalam hal ini ketua tim menyampaikan himpunan temuan hasil pemeriksaan yang telah disertai tanggapan resmi tertulis pada pihak yang diperiksa penyampaiannya ditandai dengan ditandatangkan surat penyampaian oleh ketua tim dan penyampaian itu merupakan akhir dari pekerjaan lapangan tahapan yang ke-8 surat representasi nah surat representasi adalah pemeriksa harus memperoleh surat representasi yang dilampiri laporan keuangan surat representasi itu menggambarkan representasi resmi tertulis dari pimpinan atas berbagai keterangan data informasi laporan keuangan yang disampaikan selama proses pemeriksaan berlangsung surat itu merupakan bentuk tanggung jawab pimpinan kalau di dalam rusak dalam audit KAP namanya surat representasi ini management letter kalau di dalam apa ini namanya surat representasi jadi tujuannya apa sih tujuannya adalah supaya prosedurnya dilakukan prosedur pemeriksaan jadi ada tidak ada surat representasi dibuat jadi bentuk bukti sudah diperoleh pemeriksa namun tidak merupakan pengganti bagi penerapan prosedur pemeriksaan yang diperlukan untuk memperoleh dasar yang memadai bagi pendapat atas laporan keuangan ditanda tangani oleh OPD tahapan yang ke-9 adalah prosedur analisis akhir dan peristiwa setelah tanggal laporan keuangan nah disini pemeriksa harus menganalisa rasio keuangan dan mengevolusi lebih lanjut perbedaan material antara nilai yang diharapkan dengan nilai yang tercatat apabila penjelasan tentang perbedaan tidak diperoleh maka pemeriksa mempertimbangkan apakah perbedaan itu baik secara individu maupun gabungan merupakan salah saji material yang mempengaruhi opini terhadap kewajaran laporan keuangan jadi diisi di POM prosedur analisis tahapan yang berikutnya yang ke-10 yang terakhir itu adalah tahapan penilaian resiko jadi tahapan penilaian resiko tertuang di namanya matriks setelah pengujian pengendalian pengujian sustantif pemeriksa harus mengevalusi kembali tingkat resiko materialitas yang sudah ditetapkan apabila nilainya sesuai apabila masih menemukan salah saji tingkat saldo atas laporan keuangan secara seluruh tidak dapat dikoraksi maka pemeriksa harus mempertimbangkan kembali tingkat resiko materialitas yang ditetapkan penyesuaian tingkat resiko materialitas akan berpengaruh terhadap kesimpulan akhir yaitu opini jadi matriks penilaian resiko dan juga komaterialitas diisi tidak boleh kosong dan tahapan yang terakhir adalah tahapan pelaporan nah jadi tahapan pelaporan dua proses saja yaitu proses menyusun konsep hasil pemeriksaan dan menyusun konsep akhir jadi konsep hasil dan konsep akhir dalam penyampaian LHP laporan hasil pemeriksaan nah jadi dalam tahapan ini yang pertama adalah menyusun konsep dalam menyusun konsep menemangkan secara tertulis seluruh hasil pemeriksaan untuk menjawab tujuan pemeriksaan jadi tujuan pemeriksaan itu terjawab dengan apa dengan adanya KHP konsep hasil seperti kita nyusun skripsi juga atau nyusun tesis ada rumusan masalah ada kesimpulan dalam audit ada ada tujuan audit dan ada hasil audit atau hasil pemeriksaan disebut dengan KHP jenis laporan hasil pemeriksaan terdiri dari LHP atas laporan uangan dan LHP atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan LHP atas sistem pengendalian internal jadi ada tiga LHP atas laporan uangan yang tujuh kemudian LHP atas kepatuhan kepatuhan terhadap permendagri kemudian peraturan pemerintah kepatuhan terhadap undang-undang kepatuhan terhadap PERDA dan sejauh mana kalau misalnya ada bendahara melakukan pembayaran masih manual maka sistem bayar di meja maka akan ada LHP LHP atas kepatuhan yaitu kepatuhan terhadap impress karena transaksi harus non-tunai kalau dia dilakukan tunai pada OPD tertentu maka diisi di LHP masuk pada LHP atas kepatuhan jadi sistemnya transfer bank semuanya idealnya tapi gak semua OPD juga bisa bagaimana kalau misalkan retribusi parkir retribusi parkir makanya sekarang udah pakai apa ya kan pakai apa namanya itu kartu kan kartu bank kalau kita ke kesawan atau kita ke kampung madras gitu kan gak bisa lagi bayarnya 3.000 perak pakai kartu tol kan bayarnya karena apa itu adalah sesuai dengan kepatuhan terhadap yang namanya impress 2016 tentang transaksi non-tunai semuanya atas penerimaan nah itu dan LHP atas sistem pengendalian ya kalau ada bendahara yang masih merangkap jabatan yang masuk dalam LHP itu LHP atas sistem pengendalian gitu ya dan ada dibuat matrix penentuan opini nah jadi bagian dalam menentukan opini pertama kita apa ya start pada pemeriksaan SPI nya gimana kemudian materialitas terhadap seluruh laporan keuangan bagaimana kemudian kalau misalnya apakah ada kesesuai dengan SAP nah kalau misalkan sudah sesuai artinya berdasarkan laporan auditor lain kemudian setuju laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip kemudian tidak ada inkonsistensi terhadap prinsip akuntansi kemudian informasi lain itu masih konsisten dan pendekanan pada masalah kepatuhan maka dikatakan dengan unqualified opinion ya unqualified opinion apabila kelima aspek ini tidak ada terjadi maka WTP kalau misalkan ada unqualified opinion qualified opinion atau unqualified with modifikasi kalau misalkan ada ketidaksesuaian terhadap SAP maka adverse opinion kalau ada hal yang material terhadap laporan keuangan maka kualifikasi atau WDP pengecualian terhadap nilai aset kebanyakan daerah tidak dapat diyakini nilai aset karena aset daerah masih ada dikuasai oleh pihak-pihak lain terutama kabupaten yang baru mekar misalnya antara misalnya Labuhan Batu Utara atau Labuhan Batu Selatan atau misalkan kota Sidemkuan dengan Tapanuli Selatan aset Tapanuli Selatan masih ada di Sidemkuan dan itu belum masuk belum diserah terimakan maka berpengaruh terhadap akun besarnya itu dampai kepada opini dan pelaporan pemeriksaan meliputi yang menyusun konsep laporan hasil pemeriksaan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan jadi input yang diperlukan dalam laporan hasil pemeriksaan yaitu tanggapan tertulis dan rencana aksi entitas dan risalah disusi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan harus ada mekanisme penatausahan ada penelaan dan ada pelaporan pemantauan jadi penatausahan merupakan proses pengadministrasian bahan pemantauan sampai penugasannya dan menelah temuan laporan hasil pemeriksaan dilakukan melalui desk review nah itulah terkait dengan topik kita kali ini baik ada yang mau kita diskusikan silahkan cukup ya kalau demikian saya kira kalau tidak ada saya kira itu ya dan nanti videonya saya share untuk kita ulang kembali supaya bisa didengarkan semuanya itu ada terangkum di SPKN sistem pemerintahan keuangan negara silahkan dibaca disitu baik kalau tidak ada saya kira itu saja lah pertemuan kita di sore hari ini ada yang mau kita diskusikan silahkan cukup ya Sri Cahyati Pak mulai bertanya Pak oh ya silahkan jadi kan perburuan tinggi ini ada namanya RKA RKA itu terkait dengan pencapaian iku iku indikator kinerja universitas jadi kalau misalnya lah kita mau buat matrik resiko transaksi apa saja yang sering terjadi Pak yang beresiko biasanya kalau mau buat matrik jadi kalau biasanya yang terkait dengan RKA terutama dalam matrik RKA ini dalam pelaksanaannya itu pertama dari sisi kelengkapan bukti itu kan berpengaruh misalkan pencapaian iku misalnya iku apa misalnya apa ya iku apa yang dominan misalnya penulisan jurnal internasional penulisan jurnal internasional misalnya dituntut di iku adalah Q1 tetapi pada pelaksanannya Q3 publikasinya nah tentu saja dampaknya kepada apa kalau tadi di RKA untuk Q1 itu misalnya 20 juta kalau dia Q3 cukup 8 juta artinya apa tentu saja realisasinya jumlah yang dianggarkannya itu berbeda jadi dalam RKA itu kita lihat aspek aspek kualitatif atau juga aspek yang melekat dari bobot atau juga indikator dari masing-masing dari capaian iku yang diinginkan jadi harapannya mengarah ke situ karena itu berpengaruh besar terhadap penyajian nilai RKA realisasi dari RKA jadi misalnya publikasi jurnal internasional yang harus dipublikasikan oleh dosen yang melakukan penelitian misalnya ternyata misalnya di RKA harus Q1 ternyata diterbitkan di Q3 maka di capaian ikunya tidak tercapai jadi kalau dia tidak tercapai maka perlu di pertanyakan malah pengembalian terbitnya di Q3 tapi di RKA Q1 jadi dibayarkan Q1 jadi Pak bagaimana cara meningkat ini membuat tingkatan resiko-residualnya terkait dengan jurnal penerbitan jurnal internasional apakah itu masuk ke medium risk atau low risk ya tentu saja medium risk karena untuk mencapai Q1 itu mampu tidak dilakukan orang dalam 6 bulan tidak mampu resikonya tinggi jarang-jarang orang yang bisa menerbitkan 6 bulan itu masuk Q1 review-nya saja 2 tahun berarti resikonya besar jadi arah semakin besar tuntutannya resikonya makin besar terima kasih Pak baik ada lagi yang lain ya Leonard silahkan izin bertanya Pak terima kasih Pak begini Pak di suatu pemeriksaan itu kan Pak kadang BPK itu atau pengawin itu mereka mempertanyakan ada misalnya Pak bantuan yang berulang-ulang itu bagaimana kriterianya bagaimana istilahnya begini Pak kenapa mereka fokus pada ke situ Pak apakah memang itu dilarang oleh aturan pemerintah yang dikeluarkan oleh BPK atau memang mereka ada mencurigai ada indikasi di situ Pak atau memang ada bagaimana Pak pertimbangan mereka Pak jadi terkait transaksi berulang-ulang terutama dalam penyaluran bansos itu ada juklaknya juklaknya dari Permendagri dari salah satu pasal dalam juklak tersebut syarat penerima dari bantuan sosial adalah orang yang berbeda setiap tahunan atau organisasi yang berbeda apabila ada organisasi yang sama menerima setiap tahun maka temuan maka harus dikembalikan karena dianggap tidak sesuai dengan juklak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku maka masuk di buku yang kedua yaitu buku audit kepatuhan jadi memang bersander pada patuh atau tidak patuh terhadap juklak atau juga dana bos sekolah mengalokasikan mengalokasikan dana bos untuk misalnya apa ya misalnya untuk membangun gedung nah sementara di juklak juklak dana bos SMP maupun juga SMA penggunaan dana bos 2 miliar dari satu sekolah itu tidak diperkenankan menambah ruangan atau menambah gedung atau merehab karena peruntukan dana bos adalah membayar gaji P3KN atau membayar buku perpustakaan pengadaan buku atau juga peningkatan kapasitas guru nah ketika dana bos itu diperuntukkan untuk membangun kelas maka temuan karena tidak sesuai dengan juklak masuk di buku 2 BPK jadi itu jadi memang mereka itu sandarannya juklak maka mau tidak mau kalau memang patuhan itu kita nol maka kita harus patuhi juklak atau juknis penunjuk teknis karena penyaluran dana bos itu setiap tahun ada juknisnya ada juklaknya begitu juga penyaluran bansos setiap tahun itu ada panduannya pedomannya ikuti pedomannya jadi tidak ada yang pembayaran rutin setiap tahun iji menambahkan pak iji menambahkan pak boleh pak begini pak ada suatu ini pak di kami juga gitu pak di suatu sekolah atau universitas tahun lalu dia bantuan apa pak bantuan penyaluran buku kan gitu tahun ini juga dapat bantuan tapi bantuan apa fisik pak itu bagaimana pak tapi sepengetahuan saya itu tetap juga dalam pantauan mereka juga pak bagaimana pak jadi apa ya sepanjang bantuan itu berbeda sumber tidak masalah tapi kalau dari sumber yang sama dengan dengan jukla yang sama tentu saja harus ada akan ada pengembalian jadi kalau memang dibangun sekolah bangun bangun ruangan dibangun ruangan dari dana CSR apakah salah? tidak ada gitu kan dari CSR pusat atau sumbangan wali kelas atau sumbangan murid atau sumbangan orang tua sejarah masalah jadi kalau dalam jukla itu biasanya penggunaan dana bos itu ada 10 kegiatan jadi 10 kegiatan itu di luar itu kembalian jadi patuhilah jukla itu petunjuk teknis namanya juknis nah itu ya pak Leonard ya pak terima kasih pak silahkan yang lain yang lain ya baik kalau tidak ada saya kira itu saja lah ya pertunian kita dan kita lanjutkan minggu depannya selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore pak boleh meninggalkan terima kasih pak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati